Kita mengenai reaksi redox Reaksi redox ini adalah gabungan dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi Reaksi reduksi dan oksidasi ini berpasangan Jadi dalam sebuah reaksi, jika terjadi reduksi, pasti di reaksi itu juga terjadi reaksi oksidasi Pengertian reaksi reduksi ini ada tiga Reaksi reduksi bisa jadi melepas oksigen Atau contohnya ini, kalau melepas oksigen Contohnya ada MgO menjadi Mg ditambah setengah O2 Jadi Mg disini tadinya punya oksigen Kemudian jadi lepas oksigennya Kalau misalkan ada satu reaksi yang senyawanya oksigennya lepas Maka ini kita bilang reaksinya reaksi reduksi Atau pengertian kedua, reaksi ini menangkap elektron Nah contoh disini, Mg2+, kemudian dia menerima 2 elektron menjadi Mg Maka reaksi ini juga kita bilang reaksi reduksi Atau pengertian yang ketiga Pengertian yang ketiga adalah bilangan oksidasinya turun Nah nanti akan kakak jelaskan bagaimana perhitungan bilangan oksidasi ya Sementara ini kita skip dulu yang ini ya, bilox turun Nah kemudian kalau reaksi oksidasi gimana? Kalau reaksi oksidasi ini ada tiga pengertian juga Dia kebalikan dari reaksi reduksi ya Kalau oksidasi itu dia menangkap oksigen Nah contohnya kebalikan nih Mg tadinya nggak ada O-nya Kemudian dia menangkap oksigen menjadi MgO Nah sekarang reaksi ini kita namakan reaksi oksidasi Kemudian atau pengertian kedua Pengertian kedua dia melepas elektron Nah contoh ini Mg kemudian menjadi Mg2+, elektron lepas Plus 2 elektronnya menjadi ion Mg2+, maka reaksi ini kita bilang reaksi oksidasi Dan pengertian ketiga adalah bilangan oksidasinya atau biloxnya naik Nah ini yang akan kita bahas Biloxnya naik Seperti apa? Bilangan oksidasi ini ada aturannya ya Kita akan pelajari satu persatu aturannya Ini aturan bilangan oksidasi Kalau yang kakak buat aturannya ada 8 Nah bagaimana cara menghitung bilangan oksidasi? Mari kita coba ya Aturan yang pertama bilangan oksidasi unsur Bilangan oksidasi unsur bebas itu sama dengan 0 Unsur bebas itu adalah unsur yang dia sendirian Maka kita bilang bebas jomblo unsurnya ya Misalkan disini emas, aurung Dia sendirian, tidak ada unsur lain yang menemani Masih jomblo Maka ini kita bilang bilangan oksidasinya 0 Kakak akan tulis kalau bilangan oksidasi untuk unsur itu Kita tulisnya di bawah ya 0 Atau dia unsur bebas itu dia berikatan dengan dirinya sendiri ya Namanya Ini kayak gini ya O berikatan dengan O jadi O2 Maka O disini bilangan oksidasinya juga 0 Masih jomblo sama ya Karena berikatan dengan bayangan gitu ya Kemudian Atau H2 ini sama Ini 0 ya Bilangan oksidasinya ya Nah jadi Bilangan oksidasi unsur bebas Itu sama dengan 0 Kemudian aturan kedua Bilangan oksidasi ion Itu sama dengan Muatannya Contohnya Kita punya Mg2 plus Kalau Mg2 plus ini bukan unsur bebas ya Ini berarti Ion Karena ada plus ada minus Misalkan ada minus Misalkan ada Cl min gitu ya Kalau Cl min berarti dia juga Ada muatannya Maka dia bukan unsur bebas Tapi sudah terpapar muatan Kita bilang ion Berarti muatan ionnya berapa Plus 2 Karena muatannya 12 ya Oke Jadi bisa bedakan ya Yang mana unsur bebas Yang mana ion Kemudian yang ketiga Bilangan Oksidasi F Dalam senyawa itu selalu Min 1 Contohnya di HF Nah ini senyawa Karena si F Sudah berkaitan dengan si H Jadi HF Kalau ada 2 atom Atau lebih Maka kita bilang senyawa Maka bilangan oksidasi Logam Logam Dalam senyawa itu selalu Plus Dia Logam itu haram Dia bilang oksidasi Minus Nggak boleh ya Jadi logam itu selalu Pasti plus Logam golongan 1A Ya Itu plus 1 Golongan Golongan 1A Hafal nggak Ayo Golongan 1A ini ada Nanti dihapalin ya Ada Ada Haji Hnya nggak ikutan ya Haji Li Naik kereta Rabu Camis Friday Haji Li Naik kereta Rabu Camis Friday Itu golongan 1A Kalau 2A Itu Ada apa aja ya Ada Bemo Mogok Cari Serep Bahan radial Nah ini golongan 2A Golongan 3A Golongan 3A Ya cari Bikin sendiri lah ya Balga inti Kalau kakak aja gitu Balga intel INTL Nah Ini golongan 3A Golongan 1A Golongan 1A Itu dalam senyawa ya Dalam senyawa itu Selalu plus 1 Berarti Golongan 2A Selalu plus 2 Dan golongan 3A Selalu Plus 3 Kalau transisi Golongan B Itu beda-beda Bilangan oksidasinya ya Yang sudah pasti ini 1A 2A Dan 3A Saja Kalau transisi Itu nanti ditentukan oleh Bilangan oksidasi Yang sudah ada di aturan-aturan Ini nanti ikut ya Nah Contoh NaOH NaOH golongan Na nih Golongan berapa Nah disini ada Na Nah nih ya Na berarti golongan 1A Maka dia plus 1 Bilangan oksidasinya O nya Nanti ditentukan ya Nanti ada Kita bahas untuk O sama H nya berikutnya Di aturan berikutnya Jadi A nya disini Pasti dalam senyawa ini Senyawa ya Karena dia Ada 3 atom nih Lebih dari 1 atom ya Beda-beda Maka ini kita bilang senyawa Dan dalam senyawa Golongan 1A Itu bilangan oksidasinya Plus 1 Oke Aturan kelima Bilangan oksidasi H Dalam senyawa Umumnya Plus 1 Kakak kasih contoh Disini H2O H2O itu senyawa ya Ada H nya H nya umumnya Plus 1 Dia kebanyakan Plus 1 Tapi ada pengecualian nih Kecuali Pada Senyawa Hidrida Hidrida itu apa Hidrida itu H Yang berikatan Dengan logam Karena tadi kan Logam udah ada Di aturan sebelumnya nih Harus Positif ya Nah maka H nya jadi Ngikutin Kalau dia berikatan Dengan logam Maka Dia ngikutin logamnya Na kan plus 1 ya Maka H nya jadi Min 1 tuh Nah harusnya kan plus 1 Nah ini pengecualian Jadi kalau pada Senyawa Hidrida H itu jadinya Bilangan oksidasinya Min 1 Tapi umumnya Dia plus 1 Oke ya Jadi kalau bersenyawa Dengan non logam Umumnya dia Plus 1 Kecuali pada Hidrida NAH Misalkan Atau KH Dan lain-lain Nah kemudian Aturan ke 6 Bilangan oksidasi O Pada senyawa Umumnya Min 2 Umumnya Min 2 Contohnya H2O H2O ini O nya Min 2 Umumnya Kecuali pada Nah kecuali Kalau O ada 2 Pengecualiannya Pada peroksida Peroksida itu H2O2 Contohnya Dan Na2O2 Contohnya Dia Bilangan oksidasinya Min 1 Kalau pada peroksida Jadi disini Min 1 Ya Disini juga Min 1 Bilangan oksidasinya Atau pada superoksida Superoksida itu Contohnya KO2 KO2 Dia Min 1 Setengah Jadi disini Bilangan oksidasinya Min 1 Setengah Gitu ya Nah itu Aturan ketujuh Jumlah bilangan oksidasi Senyawa netral Itu Sama dengan 0 Maksudnya gimana Jadi bilangan oksidasinya Ini kakak contohin Disini ada KMNO4 Jadi Total bilangan oksidasi Si K Si MN Sama Si O Kalau di jumlah jam Lagi itu semuanya Sama dengan 0 Nah Tadi kita udah tau nih Kalau K K itu golongan 1A Nih ada nih ya Golongan 1A Golongan 1A Ya Disini ada kak Berarti dia plus 1 dong Nah Bilangan oksidasi Si K Ini plus 1 O Umumnya Min 2 kan Ya Min 2 Min 2 O nya ada 4 Maka kita kalihin Nah Kita bikin kesepakatan aja Kalau udah dikalihin Kita turun diatas ya Min 2 kali 4 Min 8 K nya cuma 1 biji nih Gak ada angkanya Kalau gak ada angkanya Berarti 1 Malu dia nulisnya ya Jadi gak ditulis ya 1 Dikali 1 Sama dengan plus 1 Kan totalnya Kalau dalam senyawa Netral Totalnya sama dengan Nol Berarti plus 1 Min 8 Harus ditambah berapa nih Biar sama dengan Nol Tambah 7 Ya 1 7 8 Min 8 0 kan Nah Berarti bilangan oksidasi Mn berapa Plus 7 Gitu ya Nah ini maksudnya Kalau nanti Misalkan ada 3 atom disini Yang Mn nya gak tau Ya Dicaranya dengan cara ini Kalau dia senyawa netral Maka jumlah totalnya Setelah di jumlah jam Dia harus sama dengan Nol Gitu ya Oke sekarang Yang terakhir Jumlah bilangan oksidasi Ion poliatom Kalau tadi kan ion doang Satu atau apa namanya Atomnya Kalau ini ionnya Poliatom Jadi ada beberapa atom Contohnya ini nih Ini sama dengan Muatannya totalnya ya Kalau tadi sama dengan Nol Kalau netral Kalau poliatom Ion poliatom Maka sama dengan Muatannya Contohnya ini SO4 2 Min Ini Senyawa Tapi ada muatannya Nah kita bilang ini Ion poliatom Karena atomnya ada 2 Disini tidak ada 2 atomnya Sama dengan muatannya Yang kita tau Bilangan oksidasi Oh kan tadi Umumnya min 2 Kali 4 Min 8 Ditambah berapa Biar sama dengan Muatannya berapa Min 2 ya Jadi min 2 Kali 4 Min 8 Min 8 Tambah berapa Biar sama dengan min 2 Tambah 6 Maka bilangan oksidasi Cs disini plus 6 Nah Bisa ya Ini ada 8 aturan Bilangan oksidasi Kita contohkan Tadi kakak punya PR ini nih Gimana Reaksi reduksi Dan reaksi oksidasi Kalau biloksnya turun Atau biloksnya Naik Kakak contohin disini Disini ada 3 reaksi Kita disuruh menentukan Apakah reaksi ini redoks Atau bukan Mari kita teliti Bagaimana reaksi-reaksi ini Dengan metode Lihat bilangan oksidasinya Coba Reaksi nomor 1 Ada Cl2 Ditambah Ki Menjadi KCl Dan I2 Cl2 nya apa? Bilangan oksidasinya berapa? Ini unsur bebas Karena dia tidak berikatan Sama siapa-siapa kan? Maka bilangan oksidasinya Harus 0 Kemudian Ki K nya golongan 1A K nya golongan 1A Berarti plus 1 Dan ini senyawa ya Senyawa netral Gak ada Muatannya Maka disini Kali 1 Plus 1 Biar jadi 0 Gak ada muatannya kan? Maka I nya harus Min 1 Bagi 1 Min 1 Bisa ya? KCl K nya karena golongan 1A Plus 1 Kali 1 Plus 1 juga ya Cl nya Ya karena dia senyawa netral Maka dia harus Totalnya 0 Maka dia Cl nya harus Min 1 Dibagi 1 Min 1 juga I2 I2 apa? Atau bebas ya Dia berikatan dengan dirinya sendiri Maka bilangan oksidasinya 0 Sobuk kita lihat sekarang Ini ada yang naik turun gak Bilangan oksidasinya? Nah disini ada Cl Cl dari 0 Menjadi Min 1 Turun Kalau turun apa tadi? Bilangan oksidasinya turun Bilox Turun Berarti dia reaksinya Reduksi Maka si Cl disini Telah Reduksi 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 kadang-kadang Kita juga bilang sebagai Oksidator ya Oksidator Kemudian Si I I disini Dari Min 1 Min 1 menjadi 0 Min 1 menjadi 0 Berarti apa nih? Naik Bilangan oksidasinya Kalau naik Bilangan oksidasi Berarti apa? Oksidasi Oke Kalau oksidasi Berarti dia Oksidasi Si I nya ya Oksi Oksidasi Oksidasi Kadang-kadang kita bilang Sebagai Reduktor Nah Kalau dalam suatu reaksi Ada reaksi reduksi Dan ada reaksi oksidasi Kita bilang Reaksi ini Redox Jadi reaksi ini redox ya Nomor 1 Berarti reaksi ini Reaksi Redox Bagaimana dengan nomor 2? Nomor 2 Ada Ion polyatom CrO42 Min Ditambah Ion H plus Menjadi Cr2O72 Min Ditambah H2O Sama Kita akan cari Bilangan oksidasi Masing-masing ya Ini ada CrO42 Min Yang kita tahu O Umumnya Min 2 Kali 4 Min 8 Karena dia Ion polyatom Maka jumlahnya Harus Totalnya harus Min 2 Maka ditambah Berapa Biar sama dengan Min 2 Ditambah 6 Plus 6 Min 8 Min 2 Dibagi 1 Crnya cuma ada 1 Maka dia Plus 6 juga Terus ini Hnya H plus 1 Ion Ion tunggal Sama dengan muatannya Plus 1 Kemudian nih Cr2O72 Min Kita tahu Onya Min 2 Min 2 kali 7 Min 14 Harus ditambah Berapa Biar sama dengan Min 2 Tambah 6 Eh 12 ya Tambah 12 Tambah 12 Dibagi 2 Plus 6 Jadi yang biloksnya Yang dibawah-bawah ini ya Yang atas kan Hasil kali-kali kita ya H Selain aturan Ini plus 1 Kali 2 Plus 2 Dan O nya Min 2 ya Selain aturannya tadi ya Min 2 Umumnya Adakah yang berubah Disini bilangan oksidasinya Coba kita lihat Cr Plus 6 Menjadi plus 6 Tidak berubah O Min 2 Menjadi min 2 Tidak berubah H Plus 1 Menjadi plus 1 Tidak berubah Nah kalau tidak ada yang berubah Berarti reaksi ini bukan reaksi Redox Jadi nomor 2 Bukan Redox Oke ya Kesimpulannya Tinggal nomor 3 nih Nomor 3 gimana Nomor 3 Ada Cl2 Ditambah KOH Menjadi KCl ditambah ClO3 Ditambah H2O Apakah reaksi ini reaksi redox Atau bukan Coba kita lihat lagi ya Kita hitung Cl2 Atau bebas Karena dia berikatan dengan dirinya sendiri ya Dia berikatan dengan bayangan Ini 0 Berarti kalau Atau bebas K Golongan 1A Berarti plus 1 O nya min 2 H nya Plus 1 Ini tinggal dihitungnya Totalnya 0 ya Karena dia Molekul netral Tidak ada muatannya Maka totalnya juga 0 KCl K nya plus 1 Maka Cl nya harus Biar netral Min 1 Kalau KClO3 gimana K nya plus 1 Dikali 1 Plus 1 ya O nya kan umumnya min 2 ya Min 2 kali 3 Berarti min 6 Ditambah berapa Biar jadi 0 Tambah 5 Ya plus 5 Dibagi 1 ya plus 5 H2O H2O udah standar ya Plus 1 Kali 2 Plus 2 Ini min 2 ya Ini min 2 Coba kita lihat Ada yang berubah disini Bilangan oksidasinya Cl ya Cl dari 0 Menjadi min 1 Cl dari 0 Menjadi Min 1 nih Dia tereduksi Betul Ya Bilangan oksidasinya turun Kalau turun tadi Reduksi Ya Kemudian ada lagi Oh Cl lagi Cl dari 0 Menjadi plus 5 Berarti dari 0 Menjadi Plus 5 Naik Kalau naik apa Oksidasi Oksidasi Jadi disini Cl tereduksi Dan teroksidasi Sekalikus Ya Di dalam satu reaksi Ini redox bukan Ya ini redox Atau ada nama lain Kalau begini ya Kita bilang auto Redox Atau di beberapa buku Disebut juga Reaksi Dis Proporsionasi Nah Kalau ada satu atom Dia Tereduksi Dan teroksidasi Dalam satu reaksi Ya ini materi kita Untuk saat ini ya Jadi Mudah-mudahan Bermanfaat Ada Apa namanya Ada Penentuan untuk reaksi Redox Ada tiga cara Reduksi adalah Melepas oksigen Menangkap elektron Atau bilox turun Oksidasi adalah Menangkap oksigen Melepas elektron Atau bilox naik Dan aturan-aturan Bilox sudah kita pelajari Serta kita sudah bisa Menentukan Yang mana yang merupakan Reaksi redox Dan yang bukan Semoga bermanfaat Terus ikuti Grup kita ya Agar Bisa pelajari Ilmu kimia berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh